hai oke assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya mau coba UBL atau unlock bootloader Poco X3 NFC ya sebelum lanjut klik tombol subscribe nya dulu lalu aktifkan lonceng notifikasi di tangan saya sudah ada Poco X3 NFC dan ini akan kita coba untuk UBL atau unlock bootloader jadi sebelum unlock bootloader kita harus mengaitkan akun Mi kita dengan cara masuk ke setting about phone ya kita klik MIUI version kita masuk ke allspec MIUI version berkali-kali sampai menjadi developer nah disitu ada status Anda sudah menjadi developer Oke kita kembali kita kembali ke menu pengaturan kita kita cari additional setting kita ke bawah kita cari developer option lalu kita aktifkan om unlocking kita masukkan pin layar kita jika sudah kita enable kita masuk kami unlock status naik kita agree dan kita tambahkan akun kita akun Xiaomi kita masukkan akun Xiaomi kita untuk mengaitkan ke Poco X3 NFC nya lalu kita klik add akun nah disini akunya sudah terkait ya setelah itu kita kembali ke handphonenya atau kita aktifkan terlebih dahulu USB debugging nya sebelum kita melakukan UBL Poco X3 NFC kita harus menyediakan kurang lebih ada dua file ya ada dua file ini pertama kita install dulu driver USB nya kita install seperti ini kita pilih install Hai dia mulai melakukan proses installing Oh ya Hai nah disini saya sudah menginstall ADB driver already install jadi kalau sebelum menginstall nya kalian bisa melakukan pertama kali pertama kali harus install USB driver terlebih dahulu ya disini saya sudah menginstall dan sini disini sudah ada Android komposit ADB interface dan ini statusnya adalah oke oke jika kamu sudah sudah menginstall nya kita ekstrak disini saya punya mi flash unlock ya berbahasa Inggris kita ekstrak disini untuk melakukan unlock bootloader kita harus pastikan bahwa komputer kita terkoneksi dengan internet karena ketika kita ingin mengunlock bootloader kita wajib memasukkan akun mi atau mi akun kita di server unlock ini jika sudah di ekstrak ya di sini ada mi flash unlock ya di sini ada mi flash unlock kita klik kanan ya Ayo kita pilih run as administrator Hai nah disini kita tegri atau kita setuju di sini kita memasukkan akun Xiaomi kita ini sesuai yang ada di HP Poco ya ya jadi harus sama akun yang mau kita login disini dengan akun yang ada di HP Poco itu harus sama yang sudah kita kaitkan tadi nah jika sudah seperti ini kita pindahkan handphone kita atau kita pindahkan Poco X3 kita ke dalam kondisi Facebook fastboot ya matikan terlebih dahulu ya kita matikan terlebih dahulu kita matikan di sini sudah mati sekarang kita masukkan ke model fastboot dengan cara tombol power dan volume bawah seperti ini ya oke ini dia sudah masuk mode fastboot ya lalu setelah itu kita masukkan kabel USB kita colokkan ya ke device-nya seperti ini oke setelah itu kita cek kembali tampilan di aplikasi atau software mi unlocknya ini kita diamkan saja seperti ini kondisinya ya oke di sini tampilannya sudah berubah ya seperti gambar nah di sini kabelnya sudah tercolok atau tertancap nah di sini ada pemberitahuan dengan huruf berwarna merah unlock will erase user data perhatikan ketika kita mengunlock bootloader Poco X3 NFC kita itu akan menghapus semua data yang ada di internal HP kita bahkan semua aplikasi juga ikut terhapus terus maka dari itu saya sarankan untuk melakukan backup data klik unlock di sini di bawah nah dia lagi meyakinkan kita unlock handphone akan menghapus semua data yang ada di telepon nah lanjutkan kita langsung unlock lagi kita tunggu prosesnya sampai 100% oke jika seperti ini ya golden unlock tidak bisa mengunlock please unlock dalam 336 jam nah kita baru mengaitkan akun mi di HP kita hari ini jadi saya harus menunggu selama 336 jam kurang lebih itu 336 dibagi 24 kurang lebih saya harus menunggu 14 hari untuk melakukan unlock kembali ya oke teman-teman jadi jika kalian mengalami seperti ini kalian harus sabar menunggu untuk melakukan unlock ulang dengan cara yang sama oke teman-teman demikian tutorial bagaimana cara unlock bootloader Poco X3 NFC namun sayang sekali saya harus menunggu 14 hari jadi buat teman-teman jika ingin mencoba silahkan dicoba karena masa tenggang menunggu unlock bootloader setiap device itu berbeda ya ada yang 14 hari ada yang satu minggu bahkan ada yang hanya satu hari jadi setiap device itu berbeda-beda silahkan kalian coba di rumah masing-masing jika kalian suka dengan video ini maka like video ini jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat silahkan di share ke semua tempat jika kalian kurang suka dengan videonya kritik dasaran silahkan tuliskan atau komentar di bawah dari saya sekian jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besar ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih